Jangan, netizen! Welcome to my channel! Kembali lagi bersama saya, Prima Aksara, di segmen Pembahas Sains. Pernahkah kalian merasa sakit saat menyelam di kolam renang atau laut dalam? Tenang saja, hal itu sebenarnya normal kok. Rasa sakit tersebut timbul seiring dengan meningkatnya kedalaman air. Hal itu merupakan dampak dari tekanan air pada tubuh makhluk hidup. Semakin dalam kedalaman air, maka akan semakin tinggi tekanan yang diterima oleh tubuh. Agar bisa digunakan untuk menyelam di laut dalam, kapal selam harus didesain dan menggunakan material khusus agar dapat menahan tekanan yang sangat tinggi di dalam air. Mungkin banyak dari kalian yang bingung, kenapa kapal selam yang terbuat dari baja yang sudah didesain sedemikian rupa masih bisa rusak atau pecah ketika menyelam di perairan yang sangat dalam. Sementara itu, ikan, cumi-cumi, dan hewan laut lainnya yang tubuhnya lunak bisa hidup di laut dalam tanpa pecah sedikitpun. Apa sih alasannya? Temukan jawabannya dengan menonton video ini hingga selesai. Pertama-tama, kita bahas dulu hukum fisika yang paling dasar, yaitu hukum 3 Newton. Hukum ini menerangkan mengenai gaya aksi-reaksi. Pada hukum ini, dijelaskan bahwa untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Contohnya, jika kamu mendorong pintu ke arah dalam, tapi ternyata di balik pintu ada orang, maka kekuatan yang akan dihasilkan adalah sama antara kamu dengan orang yang mendorongnya. Akibatnya, pintu menjadi tidak bergeser. Keadaan ini biasa disebut sebagai gaya yang setimbang atau sigma F sama dengan nol. Lalu, apa sih hubungannya hukum Newton dengan kapal selam dan ikan? Hubungannya tentu saja ada di sekat kesetimbangan tekanan. Tekanan di dalam tubuh ikan maupun kapal selam harus sama dengan tekanan pada air laut atau tekanan eksternal, yang bertujuan untuk mencapai kesetimbangan. Jika terdapat selisih perbedaan tekanan yang signifikan, maka kapal selam bisa pecah. Jadi, kapal selam harus terbuat dari bahan yang kuat agar dapat menahan perbedaan tekanan yang tinggi di dasar laut. Alasannya, agar orang dapat naik kapal selam, tekanan di dalam kapal selam dibuat sama dengan tekanan normal di permukaan bumi atau sekitar 1 atmosfer. Sementara itu, tekanan eksternal dari air laut akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya kedalaman laut. Setiap kedalaman laut bertambah 10 meter, maka tekanan akan bertambah 1 atmosfer. Kapal selam umum yang ada saat ini bisa menyelam hingga kedalaman kurang lebih 350 meter. Jika menyelam lebih dari itu, kapal selam bisa pecah akibat perbedaan tekanan yang signifikan. Kalau begitu, kenapa sih ikan, cumi-cumi, gurita, maupun paus bisa menyelam lebih dalam daripada itu? Alasannya, karena hewan laut tidak memiliki ruang bertengah tanah atmosferik, seperti di dalam kapal selam pada tubuhnya. Sehingga, tekanan antara tubuh hewan laut atau tekanan internal dengan tekanan air laut atau tekanan eksternal menjadi setimbang. Jadi, hewan laut tidak akan pecah atau mati meski menyelam di laut yang dalam. Udara merupakan bahan yang dapat ditekan dan dikurangi volumenya atau kompresibel. Jadi, ketika tekanan eksternal dari laut dalam bertambah saat mencapai titik di dekat titik maksimum kapal selam, tekanan udara dalam kapal selam dapat bertambah sehingga menyebabkan logam keras menyusun kapal selam akan menciut dan teremas atau squeeze. Logam sendiri memiliki batasan ketahanan tertentu atau rupture dan zeal press. Jika tekanan melebihi batas ketahanan logam, kapal selam akan pecah dan seluruh hawaknya tewas seketika. Sementara itu, tubuh hewan laut tersusun dari daging dan lemak yang memiliki sifat tidak mudah ditekan dan tidak dapat dikurangi volumenya. Ikan bisa ditekan, tapi volumenya tidak akan berkurang sebagaimana gas. Oleh karena itu, tubuh ikan tidak akan termas atau squeeze oleh tekanan sehingga tidak mati saat menyelam di laut yang dalam. Kapal selam Kapal selam merupakan benda mati yang tidak dapat berjalan tanpa dikendalikan. Sementara itu, ikan sebagai makhluk hidup dapat berenang sendiri dan bernafas. Untuk membantu ikan berenang dan bernafas, di dalam tubuh ikan terdapat gelembung renang. Gelembung renang berisi oksigen dan memiliki fungsi mirip pengatur kedalaman di dalam kapal selam. Gelembung renang berfungsi untuk mengatur tubuh ikan saat mengapung di dalam air. Gelembung renang dapat menyesuaikan volumen tubuh dan berat jenisnya dengan kedalaman air sehingga ikan dapat tetap bertahan dalam posisinya. Semua hewan termasuk ikan di laut pasti memiliki membran sel. Agar membran sel tidak pecah dan membeku di perairan dalam, diperlukan adaptasi. Ikan-ikan yang bersifat lunak dapat beradaptasi sehingga tubuhnya banyak memiliki lemak tidak jenuh yang tidak dapat membeku dan tetap berbucu cair. Hal ini memungkinkan sel tubuh ikan untuk merenggang sehingga tidak pecah pada tekanan tinggi. Protein pada tubuh ikan laut juga lebih fleksibel, sehingga memungkinkan tubuh ikan untuk merenggang dan tidak terkompresi akibat tekanan. Ikan-ikan di laut dalam memiliki zat kimia bernama pizulits. Zat kimia ini menyebabkan ikan laut dalam menjadi berlendir dan berbau sangat amis. Pizulits ini berfungsi untuk mendahan protein dan lemak pada tubuh ikan supaya tidak pecah akibat tekanan. Paus memang bukan merupakan jenis ikan, tetapi paus merupakan mamalia air yang istimewa karena dapat berenang hingga kedalaman lebih dari 300 meter di bawah permukaan laut. Sama halnya dengan hewan laut lainnya, paus juga tersusun dari daging dan lemak yang tidak mudah terkompresi. Akibat evolusi yang panjang, paus memiliki paru-paru besar yang mampu menampung oksigen dalam jumlah banyak. Tidak hanya itu, paus juga memiliki paru-paru yang dapat mengembang dan menciut mengikuti volume udara untuk menjaga kesetimbangan tekanan antara tubuh paus dengan air laut sehingga tubuh paus tidak pecah di kedalaman. Paus juga dapat menurunkan pacu jantungnya, serta menghentikan sementara aliran darah ke organ tubuh tertentu agar oksigen dapat tersimpan dalam waktu yang lama. Terakhir, paus juga memiliki sel darah yang unik. Sel darah paus memiliki banyak molekul hemoglobin dan mioglobin yang sangat berguna untuk menyimpan oksigen dalam jumlah besar di waktu yang lama. Sehingga, kesetimbangan antara tubuh paus dan air laut bisa tercapai. Selamat menikmati. Selamat menikmati.